Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8. Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Yesus kembali ke pelataran bait. Orang banyak datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Kemudian guru Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu tertangkap basa sedang berzinah. Mereka memaksa perempuan itu berdiri di tengah-tengah orang banyak. Kemudian mereka berkata kepada Yesus. Guru, perempuan ini tertangkap basa sedang berzinah. Hukum Taurat Musa memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Menurut pendapatmu, apakah yang harus kami lakukan? Orang Yahudi itu berkata demikian untuk menjebak Yesus. Mereka ingin supaya Yesus mengatakan sesuatu yang salah. Mereka ingin menyalahkannya. Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Pemimpin Yahudi itu terus-menerus bertanya kepada Yesus. Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Mereka yang mendengar perkataan itu pergi, Seorang demi seorang. Mula-mula pergi yang tertua, Kemudian yang lain. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Perempuan itu masih tetap berdiri di tempatnya. Yesus berdiri dan bertanya kepadanya, Hai ibu, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, Tidak ada, Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus terang dunia. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam gelap. Dia akan mempunyai terang yang memberi hidup. Orang farisi berkata kepada Yesus, Engkau bersaksi mengenai dirimu, Dan hanya engkau sendiri yang mengatakan Bahwa kesaksianmu itu benar. Maka kami tidak dapat menerima kesaksianmu itu. Jawab Yesus kepada mereka, Ya, aku bersaksi mengenai diriku sendiri. Kesaksianku itu benar, Sebab aku tahu dari mana aku datang. Aku tahu kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Jika aku menghakimi, Penghakimanku itu benar. Mengapa? Sebab aku tidak menghakimi seorang diri. Tetapi aku bersama Bapak yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi mengenai diriku sendiri. Bapak yang mengutus aku Juga bersaksi mengenai aku. Mereka bertanya, Dimanakah Bapamu? Jawab Yesus, Kamu tidak mengenal aku maupun Bapaku. Jika kamu mengenal aku, Kamu juga mengenal Bapaku. Ia mengatakan semuanya itu Ketika mengajar di pelataran baik. Dia dekat ke kotak persembahan. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Sebab saatnya belum tiba. Pemimpin Yahudi tidak mengerti Yesus. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, Aku akan meninggalkan kamu. Kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak dapat datang ke tempat aku pergi. Maka pemimpin Yahudi itu bertanya sesama mereka, Apakah ia mau bunuh diri Sehingga ia berkata, Kamu tidak dapat datang ke tempat aku pergi? Katanya kepada mereka, Kamu berasal dari bawah. Tetapi aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini. Tetapi aku bukan dari dunia ini. Aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ya, kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya, Bahwa akulah dia. Maka orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus, Siapakah engkau? Jawabnya, Aku adalah yang telah kukatakan kepadamu sejak semula. Banyak yang dapat kukatakan untuk menghakimi kamu. Tetapi aku hanya mengatakan kepada orang yang telah kudengar dari yang mengutus aku. Yang dikatakannya itu benar. Mereka tidak mengerti maksud perkataannya. Ia berbicara kepada mereka mengenai Bapak. Yesus berkata kepada mereka, Pada saat kamu akan meninggikan anak manusia itu, Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan yang kulakukan bukan dari kuasaku sendiri. Kamu akan tahu bahwa aku berbicara mengenai hal-hal yang diajarkan Bapak kepadaku. Dia yang telah mengutus aku selalu menyertai aku. Aku selalu berbuat yang berkenan kepadanya. Jadi, dia tidak meninggalkan aku sendirian. Sementara ia mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya. Yesus berbicara tentang kebebasan dari dosa. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, Mereka itu menjawab, Kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa kami akan bebas? Kata Yesus kepada mereka, Yakinlah, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam keluarga. Tetapi anak tetap menjadi anggota keluarga. Jadi, apabila anak membebaskan kamu, Kamu pun benar-benar bebas. Aku tahu bahwa kamu keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Mengapa? Karena kamu tidak menerima ajaranku. Aku mengajarkan kepadamu Yang telah diperlihatkan Bapak kepadaku. Demikian juga kamu melakukan yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus mengatakan, Jika kamu anak-anak Abraham, Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Akulah orang yang telah mengatakan kebenaran kepadamu, Yang telah kudengar dari Allah. Tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Abraham tidak melakukan pekerjaan yang demikian. Jadi, Kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapamu sendiri. Orang Yahudi itu mengatakan, Kami bukan anak haram. Allah adalah Bapak kami. Hanya dialah Bapak kami. Kata Yesus kepada mereka, Jika Allah Bapamu, Maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi Allah yang mengutus aku. Kamu tidak mengerti hal-hal yang kukatakan. Mengapa? Karena kamu tidak dapat menerima ajaranku. Bapamu adalah Iblis. Kamu mau melakukan kemauan Bapamu. Iblis adalah pembunuh sejak semula. Yang selalu menentang kebenaran. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia suka akan dusta yang dikatakannya. Dia memang pendusta. Dan Bapak dari segala dusta. Aku mengatakan kebenaran. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus berbicara tentang dirinya dan Abraham. Orang Yahudi itu menjawab. Kami telah mengatakan bahwa engkau orang Samaria dan engkau kerasukan roh jahat. Apakah kami salah mengatakan itu? Jawab Yesus. Aku tidak kerasukan roh jahat. Aku menghormati Bapakku. Tetapi kamu tidak menghormati aku. Aku tidak mencari hormat bagi diriku sendiri. Ada satu yang mencari hormat itu bagiku. Dia yang menghakimi. Yakinlah. Barang siapa menuruti ajaranku. Ia tidak akan pernah mati. Orang Yahudi itu berkata kepadanya. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan roh jahat. Abraham telah mati. Nabi-nabi juga telah mati. Tetapi engkau mengatakan. Barang siapa menuruti ajaranku. Tidak akan pernah mati. Apakah kau pikir engkau lebih besar daripada Abraham, Bapak kami? Abraham telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Siapa engkau rupanya? Jawab Yesus. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Bapakulah yang kamu sebut Allahmu. Kamu sebenarnya tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata bahwa aku tidak mengenal dia, maka aku pendustah. Sama seperti kamu pendustah. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmannya. Abraham Bapamu bersuka cita karena ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Orang Yahudi itu berkata kepadanya, Apa? Engkau telah melihat Abraham? Umurmu belum sampai 50 tahun. Kata Yesus kepada mereka, Yakinlah, sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan pelataran bait itu. Terima kasih telah menonton.